Intro Dalam dunia peperangan modern, dimana kecepatan rudal dan keakuratan serangan menjadi faktor penentu hidup dan mati, Rusia kembali menghidupkan salah satu monster lama yang kini tampil dengan wajah baru, S-300VM-2.500. Sistem ini bukan sekadar peluncur rudal biasa, ia adalah benteng bergerak yang dirancang untuk menghadapi ancaman paling berbahaya di dunia. Rudal balistik jarak menengah, rudal jelajah, hingga pesawat tempur generasi kelima. Dengan kemampuan menembak jatuh target hingga ketinggian 30 km dan jarak 200 km lebih, sistem ini kini mengalami kebangkitan besar-besaran, seolah menegaskan pesan bahwa Rusia belum kehilangan tajinya di langit dunia. Modernisasi terbaru S-300VM membawa sejumlah peningkatan signifikan. Rusia menambahkan radar fast array generasi baru, sistem komando digital yang lebih cepat, serta integrasi dengan jaringan peringatan dini berbasis satelit dan drone pengintai. Setiap elemen dalam sistemnya kini bisa beroperasi secara otonom, mengurangi waktu reaksi dari beberapa menit menjadi hanya detik. Dengan ini, S-300VM mampu menanggapi ancaman rudal hipersonik, sesuatu yang dulunya dianggap mustahil bagi sistem pertahanan udara konvensional. Apakah dunia siap menghadapi versi terbaru dari monster yang satu ini? Bukan hanya Rusia yang memperhatikannya, Ukraina, NATO, dan bahkan Israel kini terus memantau setiap pergerakan unit Ante 2500 di medan perang modern. Laporan dari beberapa sumber menunjukkan bahwa sistem ini telah dikerahkan di Kursk dan Belgorod, menandakan Rusia memperkuat garis pertahanan baratnya menghadapi potensi serangan jarak jauh. Dalam latihan militer terbaru, S-300VM bahkan berhasil mengintersep target simulasi rudal balistik dengan kecepatan Mach 7, membuktikan bahwa pembaruan teknologinya bukan sekadar propaganda, melainkan realitas di lapangan. Secara struktural, S-300VM masih mempertahankan desain dua tingkat peluncur rudal yang kuat, dengan rudal 9M8, 22M, dan 9M83M sebagai andalannya. Rudal pertama untuk menembak target berkecepatan tinggi seperti IRBM, Intermediate Range Ballistic Missile, sedangkan yang kedua untuk pesawat tempur dan rudal jelajah. Sistem ini mampu melacak hingga 24 target sekaligus, dan menembakkan 12 rudal serentak dengan panduan radar aktif yang terus diperbarui. Kombinasi kekuatan ini menjadikan S-300VM bukan hanya pelindung udara, tapi juga simbol supremasi pertahanan strategis Rusia. Namun dibalik kecanggihannya, ada misteri yang lebih besar. Mengapa Rusia tampak begitu gencar memperbaharui sistem ini, padahal sudah memiliki S-400 dan S-500 yang lebih modern? Jawabannya mungkin ada pada fleksibilitas dan daya tahan. S-300VM dirancang agar bisa digerakkan ke berbagai medan tempur tanpa ketergantungan pada infrastruktur besar. Sistem ini bisa beroperasi dalam kondisi lumpur, salju, bahkan medan berbukit. Dalam perang di Ukraina, fleksibilitas seperti ini sangat berharga, karena memungkinkan Rusia memindahkan pertahanannya dengan cepat tanpa terdeteksi. Dengan modernisasi elektronik dan radar baru, kini S-300VM juga bisa bekerja berdampingan dengan sistem Bastion dan Tor M-2, menciptakan payung pertahanan berlapis yang hampir mustahil ditembus. Integrasi ini memungkinkan S-300VM menjadi titik tengah dalam jaringan kill chain Rusia. Sistem sensor mendeteksi ancaman, data diteruskan secara real time, dan rudal diluncurkan hanya beberapa detik setelah koordinat dikunci. Dalam praktiknya, hal ini menciptakan ilusi seolah langit di atas wilayah yang dijaga S-300VM. Benar-benar tak tersentuh. Dan kini muncul pertanyaan mengerikan, apakah modernisasi besar-besaran ini adalah tanda bahwa Rusia tengah bersiap untuk skenario konflik yang jauh lebih besar? Dengan kebangkitan sistem yang satu ini, dunia kembali diingatkan bahwa teknologi lama yang diperbaharui bisa lebih berbahaya daripada senjata baru yang belum teruji. S-300VM bukan sekadar simbol pertahanan, ia adalah pesan dari Moskow bahwa tidak ada rudal musuh yang aman di langit, manapun yang dijangkau radar Rusia. Karena pada akhirnya, di tengah dunia yang terus berubah, hanya satu hal yang tetap. Langit akan selalu menjadi arena pertama di mana masa depan perang ditentukan. Dan di sana, S-300VM kini berdiri tegak. Bukan sebagai peninggalan masa lalu, tetapi sebagai tanda kebangkitan kekuatan pertahanan Rusia di era hipersonik yang semakin menegangkan. Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi. Konten ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan berdasarkan data terverifikasi, sumber yang kredibel, dan analisis yang cermat. Tujuan kami adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi militer modern dan kejadian terkini, bukan untuk mempromosikan atau mendukung segala bentuk konflik, propaganda, atau agenda politik. Kami sangat menentang penyebaran misinformasi dan berita palsu. Setiap informasi yang disajikan telah bersumber dengan cermat dari referensi yang dapat diandalkan dan tersedia untuk umum. Kami mendorong pemirsa untuk mendekati topik dengan pemikiran kritis dan menghormati semua pihak yang terlibat, dengan tetap berfokus pada berbagi pengetahuan dan diskusi terbuka. Terima kasih telah menonton!